Bapak Ibu, hari ini sungguh kami berbahagia karena kami bisa saling bertukar informasi dan pakai baik dengan Bapak Ibu. Jadi ini bukan hanya kami yang akan sharing, tapi Bapak Ibu kami juga ingin tahu bersama saya. Ini tahu bagaimana sistem pembelajaran di SPS ini dan juga bagaimana konteks-konteksnya baik itu dengan pembelajaran daringnya atau dengan pembelajaran logiknya. Karena artikan daripada motivasi kita sebagai seorang pembelajaran ini adalah dan menggunakan diri, kita tetap bergerak. Apapun yang kita lakukan ke satu-satunya pembelajaran ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk SDN ini, yang pertama saya, apa, begitu kaget dengan Bunga, juga menghirau sekolah sini, dan juga pendataan uang yang ada di sekolah sini, yang pertama rapi, dan juga benar-benar menunjukkan sekolah yang kreatif, dan juga ramah untuk lagi anak dan lingkungan. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu ini jauh-jauh dari Pulau Madura ya, Ibu? Iya. Bagaimana, Ibu, kesannya dengan sekolah kami SDM Tiara Naksat? Sangat menginspirasi bagi saya, ingin mewujudkan seperti ini juga. Tapi, apa, Naya? Insya Allah, mudah-mudahan tidak bisa dari sisi ini, bisa dari sisi lain. Insya Allah akan meniru apa yang bisa saya lakukan. Bagaimana, apa, perbedaan yang pertama itu latar belakang siswa, latar belakang orang-orang, dan ekonomi yang jauh beda. Bagaimana, Oleh karena itu, saya akan berusaha dengan lewat ini, akan menurut sebesar mungkin yang bisa saya lakukan. Kalau yang tidak mampu, ya, apa, Naya? Yang penting itu bidangnya adalah mencerdaskan terang putri bahasa. Inspirasi apa saja, Bu? Yang tadi sudah keliling, ya, Bu? Ya, mungkin yang kiranya ada bayangan yang mau segera direalisasikan yang gampang-gampang, gitu, Bu? Mungkin ahdap pembelajaran daringnya, di situ langsung dewan guru terkomunikasi masing-masing zaman siswa, untuk misalkan kami itu masih sebatas satu arah, saya inginkan langsung tiga-tiga arah. Kemudian, ingin mencatatkan siswa juga yang kreatif, ini, kayak yang buat apa tadi itu, perobot, ya. Kemudian yang sangat tertarik sekali, yaitu siswa di situ, pembelajarannya tidak rame, mungkin karena sudah anak-anak itu sudah terbiasa, ya, dengan kegiatan-kegiatan, saya dengar kegiatannya, kan, ya, beda dengan sekolah saya, kan, situasinya itu beda, jauh 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 jauh. Kalau di SD saya itu, rame, mungkin gurunya itu lancong, wah, 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 gitu. Baik Berusaha Barangkali dalam batu Ini dekat Akan dicoba Insya Allah Terima kasih banyak Semoga berkenan Dengan sekolah kami Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh